Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ersa Damayanti dengan NPM 1841-0089 Disini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran linguistik di dunia dan kontribusinya Secara umum ada 3 aliran linguistik di dunia Yang pertama ada aliran linguistik tradisional, aliran linguistik struktural, dan aliran linguistik transformasional Ketiga aliran linguistik dunia dibagi lagi menjadi beberapa bagian Yang pertama aliran linguistik tradisional Yang kedua aliran linguistik struktural dibagi menjadi tiga aliran modern atau struktural Kemudian aliran praha dan aliran London Yang ketiga aliran linguistik transformasional dibagi menjadi dua Aliran generatif transformatif dan aliran heliday Saya akan menjelaskan satu persatu aliran linguistik dunia secara umum Di dalam aliran linguistik dunia terdapat aliran linguistik tradisional Aliran linguistik tradisional memiliki cara pandang yaitu secara normatif dan preskriptif Yang dimana aliran ini berkembang mulai dari Yunani, Romani, kaum Sopis, kaum Alexandrian, dan masih banyak lagi Aliran linguistik tradisional ini ada sebelum abad ke-20 Tokoh yang berpengaruh di aliran linguistik tradisional ini yaitu Plato dan Aristoteles Plato dan Aristoteles mempunyai hubungan sebagai guru dan murid Di sini Plato berperan sebagai guru dan Aristoteles berperan sebagai murid Pada aliran linguistik tradisional masih berpatok pada pemikiran logika Maka dari itu aliran ini dikatakan sebagai aliran linguistik tradisional Lambat laun aliran linguistik tradisional mulai tergantikan oleh aliran-aliran linguistik yang lain Karena yang masih berpatok pada logika Nah aliran lain yang menggantikan aliran linguistik tradisional yaitu aliran linguistik struktural Atau yang biasa disebut dengan aliran linguistik modern Yang dimana aliran ini sudah berdasarkan fakta Aliran linguistik struktural merupakan perkembangan lanjut studi bahasa Yang eksis sejak 1857 yang diprakarsai oleh bapak linguistik modern yaitu Ferdinand de Saussures Gambarnya bisa dilihat pada bagian pojok bawah Bapak Ferdinand de Saussures atau biasa yang dikenal dengan bapak linguistik modern Merupakan tokoh utama struktural yang berada di Eropa Aliran modern atau struktural membahas tentang tata bahasa deskriptif yang terkenal pada waktu itu Tokoh utama struktural di Amerika yaitu Leonard Bloomfield Itu merupakan tokoh strukturalis yang berada di Amerika Di dalam aliran linguistik struktural terdapat tokoh utama struktural di Eropa yaitu Ferdinand de Saussures Ferdinand de Saussures merupakan bapak linguistik modern Kenapa bapak linguistik modern jatuh kepada Ferdinand de Saussures Karena Ferdinand de Saussures memberi cara berpikir yang berbeda Yang dimana bukan terletak pada rincian-rincian teorinya Tetapi pada dasar-dasar filosofis linguistiknya yang dibagi menjadi tiga Sugestif, menstimulus, dan tidak dogmatis Dari ketiga hal tersebut, aliran linguistik struktural ini dikatakan lebih lunak dari cara pandang linguistik tradisional Dari hal tersebut yang menyebabkan perubahan dari aliran linguistik tradisional ke aliran linguistik struktural atau modern Di dalam aliran linguistik struktural terdapat kontribusi yang sangat berpengaruh terhadap linguistik struktural Yang pertama, membedakan langgat, selang, dan parol Yang kedua, terdapat sistem tanda dalam bahasa Yang ketiga, membedakan sinkronik dan diakronik Yang keempat, membedakan fonem atau bunyi dan grafem atau huruf Yang kelima, level-level gramatika ditegakkan secara rapi Yang keenam, pengklasifikasian kata Yang ketujuh, memberikan pelbagai macam model analisis Kemudian lanjut pada aliran praha atau aliran fungsional Aliran praha merupakan lanjutan dari aliran struktural Yang dimana aliran ini membahas tentang teori oposisi otonom yang dicetuskan oleh Roman Jacobson Atau yang memiliki nama lengkap Roman Ossipovic Jacobson Aliran praha terbentuk tahun 1926 oleh Prof. Phil Matesius pada tahun 1882-1945 Beliau merupakan guru besar Universitas Charolin dan Carles University Aliran praha bertempat di Praha Praha sendiri salah satu kota paling unik yang berada di Eropa Kita lanjut pada aliran London atau fonologi prosodi Aliran London atau yang biasa disebut aliran Ferd Karena diambil dari tokoh utama yang bernama Ferd Aliran London ini juga bisa disebut dengan aliran prosodi Karena teori yang sangat terkenal pada waktu itu yaitu fonologi prosodi Aliran London mempunyai tokoh utama yaitu John Rupert Ferd Beliau merupakan guru besar Universitas London Tokoh yang memengaruhi Ferd yaitu Malinowski Malinowski juga mempunyai salah satu cara pandang bahwa bahasa tidak lepas dari konteks situasinya Lanjut pada aliran linguistik dunia yang ketiga ada aliran linguistik transformasional Atau teori generatif transformatif Aliran transformasional lahir pada tahun 1957 melalui buku Chomsky yang pertama berjudul Syntactic Structure Kemudian teori tersebut dikembangkan dalam buku yang berjudul Aspect of the Theory of Syntac pada tahun 1965 Dan disempurnakan dengan buku yang ketiga yaitu Topics in the Theory of Generative Grammar pada tahun 1966 Chomsky merupakan tokoh utama pada aliran linguistik transformasional Chomsky sendiri mempunyai cara pandang dengan keras menentang teori pembiasaan operan Dalam pemerolehan bahasa sebagaimana dikemukakan oleh Skinner Dari cara pandang Chomsky pada aliran linguistik transformasional Mampu menggeser aliran linguistik struktural atau modern yang digagas oleh Leonard Blumfield Pada aliran linguistik transformasional ini mampu memunculkan fase linguistik baru dan revolusi ilmiah dalam bidang linguistik Sehingga aliran linguistik transformasional ini sangat maju dibanding aliran linguistik yang lain Setelah membahas aliran linguistik transformasional kita lanjut pada pembahasan aliran halidei atau systemic functional linguistic Aliran halidei ini digagas oleh Michael Alexander Kickroth halidei atau yang biasa disebut halidei Aliran halidei ini juga biasa disebut Sydney Circle atau Neo-Virtian Aliran halidei merupakan penerus aliran London atau penerus teori Ford Teori ini sangat berpengaruh di Indonesia karena teori ini awal mula diangkatnya kurikulum berbasis teks Dan aliran halidei ini bertepat di Sydney, Australia Nah itulah beberapa penjelasan mengenai aliran-aliran linguistik di dunia dan kontribusinya yang dapat saya sampaikan Sekian dan terima kasih